Intro Tadi saya menyebutkan ungkapan Imam Hasanul Basri Perbanyaklah teman di dunia ini Dalam firman Allah SWT dalam surat As-Syu'ara Surat-surat yang ke-26 ayat 100 ayat 101 Jadi ini ungkapan mereka-mereka yang di neraka Jahannam Ya orang-orang kufar yang disiksa oleh Allah Disebutkan dalam firman Allah di surat As-Syu'ara Surat ke-26 ayat 100 sama ayat 101 Orang-orang kufar yang di neraka Jahannam tadi mengatakan Tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kepada kami Dan tidak ada pula teman yang akrab yang mendekati kita dan bersama-sama kita Karena mereka melihat Nah ini Yaqulil Imam Hasanul Basri Imam Hasanul Basri mengatakan Ketika orang-orang surga sudah masuk ke surga Dan orang-orang yang masuk ke neraka juga masuk ke neraka Jadi ada seseorang yang Allah takdirkan dia masuk ke surga Kemudian berkata Ya Allah wahai Tuhan kami Menceritakan tentang Aina sahibi Fulan Ya Rabb Aku punya teman si Fulan Di mana dia sekarang Aku tidak melihatnya di surga Kemudian dikatakan pada orang tadi Temanmu di neraka Jahannam Kemudian si mu'min tadi mengatakan Ya Rabbi Namanya di surga kan nikmat Tapi Kenikmatanku ini tidak sempurna Sampai si temanku tadi masuk surga juga Subhanallah Kemudian Aku tidak merasakan kesempurnaan dalam kelezatanku di surga Kenikmatan surga ini sampai dia juga masuk surga Karena waktu di dunia Kita puasa sama-sama Kita juga di masjid sama-sama Kita pernah musafir sama-sama Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Kepada malaikatnya untuk dikeluarkan tadi yang Teman yang di neraka tadi Ketika dikeluarkan dari neraka Jahannam Itulah saya katakan Seperti yang diungkapkan oleh Imam Hassanul Basri Pertemanan yang bukan hanya di dunia saja Tapi sampai ke akhirat Pertemanan karena Allah Itu yang latih memberikan syafaat Ketika dikeluarkan dari neraka Jahannam Orang-orang kufar tadi Melihat yang disiksa Keluar dari mereka Mereka mengatakan Gak adalah yang memberikan syafaat kepada kami Dan mereka ingin dikembalikan lagi di dunia Untuk beriman Supaya kalau di neraka dapat syafaat tadi Tapi selesailah itu semua Hanya sia-sia dan angan-angan mereka Tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ketika memperbanyak teman-teman tadi Dan semua mereka juga saling menantikan Sebab tidak seorang pun yang bisa memastikan dirinya Dia orang surga Bahkan seorang guru pun mengatakan pada muridnya Wahai murid-muridku Kalau kalian ditakdirkan masuk surga Carilah aku disana Kalau engkau tidak mendapatkannya Seingat saya alimam az-zuhri Kalau kalian tidak mendapatkannya Mohonlah pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar aku disertakan kepada kalian semua di surga Jadi syafaat itulah yang saling Bantu-membantu di akhirat kelak Itulah yang dinantikan Oleh mereka-mereka yang beriman Dengan Al-Mahabbatulillah Kecintaan semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!